Pernikahan Nadia Mustika digelar sederhana di Bandung Nadia Mustika Rahayu dan Iqbal Rosadi menikah dengan acara yang sederhana. Meski begitu, penikahan kedua bagi Nadia Mustika Rahayu ini tetap berlangsung sakral yang digelar di Gedung Putih, Bandung. Pernikahan Iqbal Rosadi tanpa dihadiri keluarga gandung dari Nadia Mustika Rahayu. Kemungkinan karena selama ini Nadia Mustika Rahayu dekat dengan keluarga Iis Dahlia yang dianggap sebagai orang tuanya. Dan acara pernikahannya dibagikan oleh suami Iis Dahlia lawat unggahan di Instagram pribadinya Satrio Dewantoro. Pada unggahan pertamanya, Satrio Dewantoro membagikan foto mobil pengantin Nadia dan Iqbal. Mobil klasik berwarna hitam itu dihiasi dengan rangkaian bunga mawar berwarna merah dan putih. Pada momen pernikahannya kali ini, Nadia Mustika terlihat begitu anggun dalam balutan kebaya berwarna putih. Penampilan ibu satu anak itu terasa kian lengkap dengan sigar yang menghiasi kepalanya. Sementara Iqbal Rosadi menggunakan busana berwarna senada dilengkapi dengan penutup kepala yang membuat penampilannya terlihat semakin gagah. Satrio Dewantoro juga membagikan sebuah ruangan yang digunakan oleh Nadia dan Iqbal untuk mengucapkan kalimat ijab kabul. Momen saat Nadia dan Iqbal akan menjalani ijab kabul juga dibagikan oleh suami pelantun lagu Janda Kebang tersebut. Raut wajah kedua mempelai pun terlihat tegang dalam momen tersebut. Tak berselang lama, ayah dua anak itu pun kembali membagikan foto Nadia dan Iqbal yang tengah memamerkan buku nikah. Berbeda dari foto sebelumnya, terpancar raut wajah bahagia dari Iqbal dan juga Nadia di momen tersebut. Nadia Mustika begitu anggun pakai kebaya putih resmi menikah dengan Iqbal Rosadi. Sedangkan Iqbal Rosadi mengenakan busana pengantin dengan warna senada hingga serasi dengan pakaian kebaya Nadia Mustika. Dilengkapi dengan penutup kepala yang membuat penampilan Iqbal Rosadi terlihat semakin gagah saat berada di samping Nadia Mustika. Di akhir unggahan itu, Satrio Dewantoro juga bersuah foto dengan kedua mempelai. Suami Iis Dahlia itu tampil jentrik dengan busana berwarna biru. Terima kasih telah menonton!